Hai guys, tau gak sih minggu-minggu ini aku baru nemu salah satu produk tapi mungkin sebagian dari kalian sudah pada tau dong dengan rangkaian body care scarlight whitening dia juga mempunyai produk face care-nya yang terdiri dari Bradley Ever After Series dan Agne Series-nya dan produk yang aku gunakan saat ini yaitu memakai rangkaian Bradley Ever After Series-nya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kulit wajah aku dan jika sedang berjerawat, tenang aja gunakan Agne Series-nya khusus untuk kulit yang sedang sensitif atau gampang jerawatan untuk skincare yang aku gunakan saat ini terdiri dari facial wash, Bradley Ever After Serum, Bradley Ever After Dye Cream dan Bradley Ever After Night Cream-nya yang gak suka ribet-ribet wajib banget nih dicoba produknya karena sangat simpel banget sih, cuman 4 step aja untuk memakai skincare rutinnya oh iya, sebelum menggunakan rangkaian cream skincare-nya wajib banget nih, membersihkan wajah terlebih dahulu ya dengan facial wash scarlet yang sudah mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E itu dia kandungannya sebagian yang aku tahu dari facial wash ini mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu ya manfaat dari facial wash ini mampu membersihkan dan melembabkan kulit wajah mampu meningkatkan elastisitas kulit memberikan perlindungan dari radikal bebas dan mencerahkan kulit juga ya gunakan secara rutin ya setiap hari ya pagi dan malam supaya hasilnya lebih maksimal dan bener-bener enak banget ya pas aku pakai terus dia juga di dalamnya ada buliran halus kerapnya gitu tapi pas kita pakai atau dicampur air kayak gitu dia itu langsung lunak ya, langsung lumber gitu dan yang paling aku suka dia itu nggak ada busanya sama sekali teksturnya seperti gel, lembut dan di dalamnya itu kayak ada kelopak bunganya gitu loh tapi ini nggak begitu kelihatan ya karena ini tuh bener-bener sedikit lagi gitu kan si facial washnya jadi nggak begitu kelihatan banget tapi kelihatan nggak sih ini nih yang ini tuh ada kelopak bunganya bener-bener cantik banget sih di packagingnya itu kayak bener-bener kerasa banget gitu kan dapet banget mewahnya enak banget begini yang tuh lembut banget nah kita mulai ya ngegosok ke muka yang paling aku suka dia itu nggak berbusa sama sekali ya dari wanginya itu bener-bener soft banget gitu kan tinggal kita bilas deh setelah dibilas muka aku itu kayak lebih seger lebih halus bener-bener kayak licin glowing gini loh kita lanjut ke Bradley Ever After Serumnya ya nah seperti ini packagingnya dan aku suka banget sama packagingnya terbuat dari bahan kaca gini loh bener-bener kerasa banget kayak bener-bener mahal banget gitu kan si packagingnya untuk ngambil produknya kita pencet ya seperti ini terus kita lepas dan dia itu ikut ya aku tuangkan dulu ya ke tangan nah yang paling aku suka dia itu bentuknya si serumnya itu cair dan dia itu bisa melembabkan kulit aku ya teman-teman suka banget sih sama tekstur serum kayak gini ringan banget kayak nggak berasa pakai serum sama sekolah biasanya kan serum pada umumnya itu agak lengket ya tapi dia juga bisa membuat wajah aku itu lebih glow up loh aku suka sama serumnya terus dia juga bisa membantu mengontrol minyak yang berlebih mengecilkan pori-pori menghaluskan kerutan di wajah menutrisi dan melembabkan kulit dan dia juga bekerja sebagai antioksidan respon di kulit aku itu cepet banget dan ada kandungan niacinematnya juga yang mencegah kanker kulit melanoma ada kandungan lavender water juga loh yang berfungsi melawan bakteri penyebab cerawat belum sampai habis satu rangkaian ini udah kerasa banget dia itu mampu melembabkan kulit aku dan mencerahkan kulit aku dalam waktu yang singkat dan aku tuh nggak sabar banget ya untuk nunjukin ke kalian karena respon di kulit aku itu lebih cepet ya gimana respon di kulit kalian sama nggak sih sama yang aku alamin please komen di bawah ya biar aku juga tau respon di kulit kalian itu seperti apa ya temen-temen setelah pake Bradley Ever After Serumnya lanjut ke Bradley Ever After Dye Creamnya nah untuk packagingnya sih aku suka ya dia itu kesannya lebih elegan dan kesannya itu mewahnya itu dapat mahalnya itu kerasa gitu kan dia itu terbuat dari wadahnya itu kaca ya jadi kerasa banget beratnya gini loh nah untuk teksturnya dia itu lebih cair ya nah aku suka banget sih sama tekstur seperti ini liat aku ngambilnya segini aja ini untuk dye creamnya ya temen-temen yang paling aku suka dia itu teksturnya nggak lengket sama sekali nih diginiin itu nggak ngikut atau nggak bikin meral ya biasanya kan kalau lengket itu diginiin itu kayak ngikut meral tapi ini tuh nggak jadi cuman apa ngambil produk secukupnya aja kayak gini apalagi dipake di muka ya temen-temen nih kita belen ya wanginya tuh enak banget nggak bikin apa ya nggak bikin menyengat atau bau obat gitu nggak ya ini tuh enak banget yang kita aplikasikan ke seluruh muka ya yang paling aku suka dari dye creamnya itu dia itu mampu melembabkan kulit aku dan bikin wajah aku itu jauh lebih glow up tapi ini tuh bukan berminyak ya temen-temen nanti kita perjelas untuk kandungan dari dye creamnya itu karena sih aku suka banget dan aku pengen ngasih tau ke kalian juga ya ada kandungan apa gitu yang membuat kulit aku itu responnya lebih cepat nah cuman pake dye creamnya doang ya temen-temen kita kan pengennya make up condangan yang bener-bener sangat simple tapi lebih glowing cuman pake dye creamnya ini aja nih yang paling aku suka Masya Allah ini tuh bener-bener nggak lengket sama sekali temen-temen liat dia itu teksturnya lembut banget ringan banget aku pake di tangan di jari itu bener-bener ringan banget dipakenya kayak nggak berasa pake cream sama sekali oke jadi cuman segini aja untuk make up condangannya bener-bener sangat simple banget tinggal aku pake ayo bro setelah ini lanjut ke bagian eyeshadow aku pake blush on warna seperti ini untuk dijadiin eyeshadow juga ya biar samaan gitu kan sama baju biar lebih matching aku pake keseluruh kelopak mata ya setelah itu pake eyeliner terus aku pake blush on yang rosy nude ya yang ini yang tadi aku pake untuk eyeshadownya ditaro disini biar muka aku itu lebih merona ya temen-temen nggak begitu pucat gitu tapi sih aku suka banget sama skincare-nya dari Scarlet ini meskipun aku nggak pake powder ataupun compact powder gitu tapi dia itu tetep ngasih kecerahan di muka aku gitu kan apalagi kalo kita pake loose powder-nya gitu kan aku nunggu dari Scarlet untuk loose powder-nya sama apa ya cushion-nya gitu loh biar dia itu lebih amannya dipake sama skincare dan produk yang lainnya gitu nah ini yang paling aku suka aku kasih di daerah hidung juga terus kita pake maskaranya ya temen-temen sebelum aku pake mascara aku mau ngejepit bulu mata aku dulu ya oh iya jangan lupa dikasih di bagian bawah matanya juga ya lipstick-nya aku pake yang natural-natural aja ya untuk warna lipstick-nya aku pake yang nude kurang lebih kayak gini ya untuk makeup kondangan yang bener-bener sangat natural dan simple banget cuman butuh pake skincare doang ya guys tadi aku cuman menggunakan satu rangkaian skincare Scarlet Whitening ya ini aku pakenya yang Bradley Ever After series-nya pertama pake facial wash dulu setelah itu pake Bradley Ever After serum-nya lanjut ke Bradley Ever After dye cream-nya ya temen-temen nah ini dipakenya cuman di siang hari aja lanjut kalau misalnya di malam hari cukup menggunakan facial wash-nya lanjut ke Bradley Ever After night cream-nya ya jadi cuman dua produk ini aja untuk dipake di malam hari ya yang gak suka ribet-ribet wajib banget nih dicoba produknya mungkin sebagian dari kalian juga sudah tau ya manfaat dari facial wash ini yang sudah mengandung glutathione, aloe vera, rospetal, dan vitamin E mampu membersihkan dan melembabkan kulit wajah mampu meningkatkan elastisitas kulit memberikan perlindungan dari radikal bebas dan mencerahkan kulit juga ya gunakan secara rutin setiap hari ya pagi dan malam supaya hasilnya lebih maksimal sudah banyak banget manfaatnya yang aku alamin gitu kan dari Bradley Ever After serum ini manfaatnya dia dapat mencerahkan kulit serta memudarkan bekas jerawat dan plek hitam ya terus dia juga bisa membantu mengontrol minyak yang berlebih mengecilkan pori-pori menghaluskan kerutan di wajah menutrisi dan melembabkan kulit dia juga bagus banget ya bekerja sebagai antioksidan dan active pollution dia juga mampu mencerahkan kulit wajah aku ya dalam waktu singkat loh sangat aman bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi ya guys malah terlihat lebih glow up lagi nih kulit aku ada kandungan niacenomidnya juga ya yang mencegah kanker kulit melanoma ada kandungan lavender water juga yang berfungsi melawan bakteri penyebab jerawat dan mengatasi peradangan pada kulit serta menghaluskan kulit wajah itu kandungan yang sebagian aku tahu ya dan yang paling aku suka dari Bradley Ever After Serumnya dia itu mampu mencerahkan kulit wajah aku dalam waktu yang singkat oh iya teman-teman tenang aja ya semua rangkaian skincare ini sudah teregistrasi by Bepom ya jadi udah aman dan nyaman ya pastinya saat digunakan dalam jangka waktu yang panjang tidak ada merkuri dan tidak ada hidrokinon atau sejenisnya yang bisa membahayakan kesehatan kulit kita oke sekarang kita bahas dari ingredients Bradley Ever After Dye Creamnya ya nah ingredients di dalam diet cream ini tuh ada glutathione udah terkenal banget glutathione itu antioksidan yang bisa membantu untuk mencerahkan dan bahkan dari beberapa sumber juga mengatakan membantu kulit kita jauh lebih elastis terdapat rainbow algae juga yang bisa membantu mencerahkan kulit dan memperbaiki pigment kulit ada rosif oil yang kaya akan asam lemak dan antioksidan dia juga bisa bantu penyembuhan luka juga ada poro-oe yang membantu mengecilkan pori-pori ada juga triceramide meningkatkan kelembaban kulit, kulit jauh lebih kenyal dan lebih lembut dan ada aquapeptide glow yang membantu menghidrasi supaya kulit itu jauh lebih bersinar, bercahaya, dan glowing harganya cuma Rp75.000-an aja dan isinya dapat 20 gram guys bener-bener sangat banyak banget dengan harga segitu jarang banget skincare yang murah di bawah Rp100.000 ya nggak sih? tapi hasilnya juga bagus banget dia juga mampu mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan menutrisi kulit kita dari dalam guys lihat, muka aku itu tanpa pake bedak, tanpa pake foundation, tanpa pake twikep, apa segala macem cuman pake blush on aja kulit aku itu jauh lebih cerah, lebih glowing, sehat gini loh kita langsung ke ingredients dari night creamnya ini di dalamnya juga sama, ada glutathione-nya, ada kandungan niacinamide-nya juga yang lagi populer banget belakangan ini ya, dengan kandungan niacinamide di dalamnya juga ada Hextapeptide, untuk membantu mengurangi kerutan ada juga Proway, bisa membantu memperbaiki tekstur kulit ya bisa mengecilkan pori-pori misalnya kulit muka kita nggak ada pori-pori, otomatis pasti lebih licin nah ada juga Green Caviar, ada juga Aqua Feptic Glow membantu untuk menghidrasi kulit supaya kulit juga makin bersinar sekarang kita ke tekstur night creamnya ya wanginya sama ya, seperti dye creamnya itu wangi rocive oil bener-bener enak dan ringan banget sih, nggak begitu strong gitu kan dan wanginya itu kayak semacam mewah gitu loh bener-bener enak banget dan teksturnya itu nggak lengket sama sekali ya di kulit nah ini dipakainya di malam hari ya guys teksturnya lebih tebal atau lebih creamy dari dye creamnya kalau dye cream, ini dye cream, dia lebih encer ya, lebih cair kayak gini nih kalau night cream, dia lebih tebal dan lebih creamy tapi nggak lengket sama sekali ya guys nah, kayak gini oke, kurang lebih seperti ini ini untuk night cream dan ini untuk dye creamnya ya segitu aja pengalaman aku pakai skincare setelah 10 hari terakhir ini aku pakai, aku makin kesini makin rajin kalian penasaran kan, pengen nyobain produk skincare-nya dari Scarlet Whitening ya, langsung check out sekarang juga ya kalian bisa order via Shopee dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia bisa order juga melalui link yang udah aku taruh di description box tinggal kalian klik aja linknya ya dan pengirimannya itu aman ya guys nggak perlu diraguin lagi ya untuk pengirimannya oke guys, segitu aja review dari aku semoga membantu kalian semua yang mau nyobain produk skincare Scarlet Whitening-nya dan see you on my next video bye-bye selamat menikmati